Itu coba kalau di-spend nanti harapannya katanya itu bisa di-spend di second half gitu kan, so far di dalam budgetnya APBN untuk tahun ini, sebenarnya government spending itu kan dibudgetkan kurang lebih 149 atau 150T. Nah itu sebenarnya yang baru di-spend itu kayaknya baru 20% kalau nggak salah, jadi masih minim, not even 25 ya kalau nggak salah, jadi masih banyak buffer, sedangkan ini ada dana nganggur 700T, jadi ya kita harapkan budgetnya cuma 149,150T, diharapkan lah at least masa pemerintah nggak bisa sih spend 200T gitu loh, kan lu masih punya room buffer 500T gitu loh. Menurut kalau 200T muter aja ya, itu enak sih karena memang liquidity kita itu sekarang lagi tight, makanya GCI kita kayak gitu, karena kalau ngobrol sama beberapa big bankers, mereka juga ngomong. Jadi sekarang itu di Indo kalau semua perusahaan untuk mau grow 10% katakanlah ya, nggak cukup bro liquidity-nya di duitnya, duitnya nggak muter. Transmisi uang dari perbankannya juga terbatas kan akhirnya kan, karena nggak ada putaran duit dari pusatnya juga, jadi ya orang mikir wah mau neken inflasi, neken inflasi, neken inflasi, neken inflasi. Oke, inflasi tanpa growth itu bahaya, tapi kalau kita ada growth, kita butuh inflasi gitu kan, nggak selamanya inflasi itu harus diteken gitu kan, yang penting terkontrol dan termaintain kan gitu. Nah ini kan yang mindset yang seringkali kalah ya sama orang, yang orang selalu pengennya barang itu murah terus, padahal kalau barang itu murah terus, itu berarti ekonominya mandek. Padahal kan hati-hati sama yang kalian wish for ya, itu banyak orang memang perlu di educate lah ya, menurut aku, karena dulu orang berpikir bahwa ya yang ngerti memang ya perlu kita tahu, tahu juga ya secara disclaimer-nya bahwa banyak memang orang-orang bawah yang mungkin tidak siap secara produktivitas, secara financial literacy, memang mereka itu gampang tergencet gitu kan. Tapi makanya kemarin sering aku bahas di story saya, konten saya, ya terakhir ini ada berita yang cukup menarik gitu kan. Dulu orang kan selalu di, apa ya, ibaratnya selalu dibilang bahwa memang secara politik, inflasi rendah itu bagus, deflasi bagus secara politik. Karena untuk memenangkan orang rakyat bawah gitu loh, tapi sebenarnya orang rakyat bawah itu pun kalau dengan tidak ada inflasi, berarti mereka itu yang kegencet gitu loh. Bayangin kalau harga beras nggak pernah naik, sementara harga restoran naik terus, coba dipikirin gitu loh. Itu yang menurut dulu aku mau coba educate, kadang aku juga kalau ketemu government official, gue coba lawan balik gitu loh kadang. Lu misalnya ngomong banggain CPI rendah, dulu gue pernah komplik, CPI, CPI rendah, gue ingetin CPI rendah, lu kenapa? Pertailat lu bobotnya berapa gede dibandingin pertailat. Kelihannya aja gini, tapi kan harus diaturi dengan baik. Dan kadang-kadang gue kalau ketemu sama biasa nih, apa yang gak mie atau asosiasi yang perusahaan itu, mereka kan juga cenderung untuk memprotek sama beberapa bisnis kan. Gue juga pernah protes balik ke mereka, gue yakin lu naikin UMR 8-10% itu nggak berat bisnis lu, gue yakin banget gitu loh. Jangan kesannya naikin UMR 8-10% kesannya berat banget gitu, padahal kalau UMRnya naik 8-10% misalnya di atas itu gitu kan, daya belinya mereka kan, itu kan you're consumer gitu loh, daya beli mereka juga naik. Kalau daya belinya mereka naik, ekonomi lu malah naik juga gitu loh. Makanya ini yang menarik ya. Dan sebagian besar kan kenaikan upah juga pasti di pass on. Iya. Dan upah itu secara struktur ekonomi, bukan struktur ekonomi, secara struktur dari manufacture, labor cost itu berapa sih? Banyak cuma 10-15% dari punya cost structure gitu loh. Kalau lu 10-15% punya cost structure, meaning dengan setiap kenaikan 10%, kalau assuming 15% of cost structure deh misalnya, setiap kenaikan 10% upah, ya lu tinggal naikin harga lu 1%, udah pass on gitu. Benar, benar. Atau 1,5%. Nah, mungkin ini ya, yang sering di expose ini kan banyak beberapa industri yang memang dalam kondisi lagi kontraksi lah. Kondisinya memang industri-nya lagi sunset. Tapi kan harusnya kebijakan ini nggak bisa sama rata lah ya mungkin ya, Bu ya. Jadi kan ada beberapa industri yang memang lagi ekspansi, lagi bagus. Ya, harusnya mereka punya standar kenaikan gaji nggak bisa disamai dengan industri yang lagi sunset. Mungkin lebih kayak gitu lah mungkin ya, kalau mereka lebih peka ya. Betul, kalau mau dibikin secara lebih fair, ya dibedakan secara industri-nya itu juga bisa. Anything lah yang bisa, yang bisa di, tapi kan maksudnya ya nggak bisa gitu loh maksudnya. Aku kadang dipikir apa-apa harus rendah misalnya. Soalnya sekarang aku lihat makanya ya, nanti ini yang menarik kemarin itu lah berita Vietnam kan bakal pangkas dia punya ekspor beras gitu ya. Kita lihat ya apakah di Indonesia bakal ada impact apa nggak gitu kan. Karena memang masa sih yang naik harga cuma batu baram dulu sama metal gitu kan. Yang kaya masa cuma konglo doang gitu loh ya. Kalau lu mau petani-petani farmers juga nikmatin inflasi kan juga bagus juga gitu loh. Pemerintah nggak usah pusing. Malah-malah kadang yang aku mau coba balik argue ke pemerintah. Lu kalau misalnya petani itu naik income-nya, lu beban untuk melakukan BLP itu lebih less. Dibalik gitu loh. Jangan mereka nggak boleh naik income-nya terus lu pusing ekonomi supaya ini lu bayar kasih BLP. Biar mereka naik secara pertama. Yang ada harga berasnya diintervensi terus untuk supaya tetap murah gitu kan. Nah oke, sekarang kita kembali ke masalah debt ceiling loh. Kan kita tahu nih bahwa Indonesia secara fundamental nothing to worry about gitu kan. Bahkan ini bisa jadi satu peluang ketika Amerika deretting. Nah, kondisi di Amerikanya sendiri loh. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya, Amerika ini kan seperti balon yang terus-terusan dipompa, kempesin dikit, pompa lagi, kempesin dikit, pompa lagi gitu kan. Lama-lama balon ini ya mungkin maksimalnya cuma segini, bisa segini, bisa segini. Lama-lama gede banget dan at some point udah nggak bisa dipompa, dikempesin lagi dan meletus. Nah, kira-kira udah deket nggak dengan momen meletus itu menurut dari Ko Herman sendiri? Sebenernya sih udah deket sih menurut gue sih. Karena kan udah kelihatan dari US banking crisis gitu kan. Itu menunjukkan bahwa banking di US aja udah kayak banyak yang problematic gitu kan. Makanya pada waktu itu gue pun juga unquiet surprise. Pada waktu banyak orang juga surprise. Pada waktu terjadi US banking crisis system gitu kan. Collapse equity-nya. Tapi tiba-tiba satu aset class yang tiba-tiba mendadak terbang. Kripto gitu kan. Itu yang menunjukkan bahwa orang itu udah mulai confident berlari gitu kan. Di sana gitu kan. Dan itu secara bottom-up-nya ada. Mulai kebentuk sendiri lagi fundamentally. Nah, kalau ditanya, memang ini memang bisa dibilang bukan nakut-nakut ini. Memang kayak lu bilang, bubble-nya ini burst-nya itu mungkin kan. Kadang gini kan, bubble ini mungkin kalau yang udah jago banget mungkin bubble-nya burst. Psss, ditambal, psss gitu kan. Pecah lagi, psss, ditambal, psss gitu kan. Nah, belum sampai boom, bledak gitu. Kalau udah boom banget, ya itu memang scary. Scary-nya ya pasti the hole ini udah sekeliling. Nah, kenapa? Karena itu yang dikhawatirkan adalah pada waktu US ekonomi sampai burst banget. Psss, gini artinya apa? Kalau sampai pecah banget semuanya. Berarti kan merusut. Gitu ekonominya gitu kan. Itu yang mereka, gue jamin, itu yang mereka gak akan tinggal diem, bro. Gitu kan? Apa caranya? Itu yang dari dulu gue coba pikir, pikir, pikir. The only way yang mereka bisa fight on itu adalah war. Sebelum ini sampai kempes, itu pasti mereka maunya war gitu loh. Itu makanya kelihatan, cuma mereka itu kan kelihatan bahwa gak mau kesannya mereka yang initiate the war. Tapi yang ada adalah disentil, kanan sini, sini, disentil, sini, disentil. Dipanasin dulu, kompornya dipanasin. Semua boom, semua mulai ribut loh ya. Ada yang cari gara-gara ke gue, tapi gue ada alasan untuk attack gitu kan. Iya, karena ya that's how the, apa ya, kita belajar dari histori aja gitu. Dan dengan adanya itu ya national defense spending mereka, dan orang pada waktu itu kejadian kebutuhan dolar pasti. Nah, itu kan istilahnya dia mencoba, mensamarkan, dan mengkamuflase bubble yang meletus dengan cara meningkatkan demand terhadap ekonominya mereka sendiri kan. Kalau gak ada demand ya, buat demand gitu kan. Caranya buat demand gimana? Buat perang, ya itu memang yang paling possible way, untuk nyelamatin ekonomi mereka lebih gampang dari perang. Karena yang kita tahu, dari perang dunia kedua, yang paling booming ekonominya, Amerika. Betul, makanya sering dulu, sering ngomong ya, world is a business. World is a business gitu loh. Nah, sekarang dengan ini kok, kita rencana mau menaikkan 4 triliun ya. Dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, ini kan kalau gak salah, bagian social security ya, yang rencana akan di-cut untuk spending-nya ya. Nah, nanti kan kalau kita ngomong ini social security di-cut untuk spending-nya, mungkin karena mereka sendiri juga udah confident dengan jobless claim mereka yang datanya terus bagus gitu kan. Non-form payrollnya terus bagus gitu kan. Jadi mereka merasa, yaudahlah ini orang susahnya udah semakin sedikit, di-cut aja lah BLT-nya kan gitu kan. Nah, dengan sudut pandang seperti itu, apakah ini artinya mereka udah confident bahwa, oke, dengan aku mengkat social welfare, ini artinya juga mengkat BLT, otomatis secara gak langsung menurunkan inflasi. Jadi kalau disimpulkan kali ini, dia menaikkan utang untuk menyelesaikan kewajibannya dia, dan untuk operasi di pasar treasury, tapi untuk di social welfare-nya kan di-cut, bisa dia ambil kesimpulan bahwa ya secara gak langsung inflasinya pasti akan lebih tertekan nih, karena hal itu, itu sesuai gak tuh, tesis seperti itu? Sebenernya masih sesuai, jadi intinya kan gini, you cannot kill the inflation without killing the economy. Jadi the only way untuk bisa kill the inflation, you have to kill the economy, meaning you have, mereka maunya harus ada suatu recession gitu. Nah, cuma memang pada waktu mau suatu recession itu kan gak gampang, karena banyak pihak yang berkepentingan agendanya gitu kan, di dalam politik gitu. Dan salah satu, kita tahu bahwa demokrat itu sangat terkenal dengan dia punya social security spending, Medicare, dan lain-lain. Kalau, maka dia tuh pasti mau cari, ini kan mungkin kita gak tahu di belakang layar, mereka kan banyak perdebatan antara demokrat dan republikan bahwa dia tahu, si republikannya mau nge-push supaya itu di-cut-cut-cut-cut. Tapi demokranya juga pinter, gitu kan. Sialan, lu mau suruh gua cut-cut-cut di sini, nanti popularitasnya yang naik. Popularitas gua turun, gitu kan. Nah, dari sisi republikannya, dia juga mau mendingan gua suruh lu cut itu, supaya apa daripada lu naikin tax gua, gitu kan. Karena demokratnya kan ada dua cara untuk memperbaiki gini kan. Either lu naikin tax revenue, income, atau lu potong budget, gitu kan. Ya, contoh kayak orang lah, kalau kita hidup lagi susah, kita kan ada dua pilihan. Either kita mau meningkatkan income kita, lebih kreatif, meningkatkan income, mengejar, atau kita harus ikat pinggang. Harus cut-cut-cut budget, gitu ya. Ya, idealnya biasanya dilaksanakan dua-duanya, gitu kan. Sampai mencapai titik tengah, temu yang mana yang the balance, mana yang better, mana yang lebih kuat powernya. Ya, itu yang menurut aku belum final, bro. Jadi, itu memang yang masih tari ulur. Cuma memang, aku ada diskusi, makanya kapan hari kan aku sempat ada coba survey, gitu kan. Di story. Bahwa secara konsensus, kalau gua perhatiin, banyak mayoritas konsensus itu menyatakan bahwa kemungkinan besar yang menang paling banyak itu pasti cut spending, gitu kan. Tapi, kalau cut spending berarti meaning Republican yang menang. Nah, hati-hati juga what you wish for. Kalau cut spending, jadi gua kasih dua outcome nih ya, simulasinya biar teman-teman kebayang. Apa sih yang kejadian? Kalau cut spending itu kan mereka propose kurang lebih 4,5-4,8 triliun dolar budget yang harus disiapkan. cut, di mana itu mungkin di-spread out berapa tahun lah. Kalau masih 8 atau 10 tahun gitu, di-spread out, gitu kan. Nah, meaning artinya udah pasti resesi gitu. Sudah pasti resesi. Karena langsung negatif kan. Ekonominya contraction. Karena 4,8 triliun is big. Nah, kalau itu yang kejadian, sudah pasti resesi.